MINGGU PAGI 26 DESEMBER 2014 Gempa 9,2 skala Richter mengguncang bawah laut Samudera Hindia. Gempa ini memicu tsunami setinggi 30 meter di pesisir pantai Aceh. Bencana alam ini menewaskan lebih dari 270 ribu jiwa, sebagian besar warga Aceh. Ribuan rumah dan bangunan rusak hingga menyebabkan pengungsian masal. Pasca bencana duka masih tersisa. Khususnya bagi mereka yang kehilangan keluarga, harta dan nyaris segalanya. Termasuk Jamaliah dan Septi Rangkuti yang kehilangan dua anaknya. Bersama sang suami, ia berusaha terus mencari. Kayak ada bisikan bahwa anak ibu itu selamat, dia tanya. Anak ibu selamat, anak ibu ditolong orang. Jadi kami nyari juga waktu udah ada itu besoknya ibu terus nyari. Sampai satu bulan ibu masih nyari. Kalau milik Tuhan, kembali sama Tuhan kan gitu, serahkan ini sama kuasa gitu. Tapi dalam hati saya, siapa ini dua orang masih ada. Sampai datanglah keajaiban itu. Anak yang hilang pun ditemukan. Untuk menjemput sang putri, Septi berkoordinasi dengan aparat desa terkait masalah administrasi. Kita dikasih tahu sama orang tuanya bahwa malam itu kita harus jeput si Wenny. Waktu itu Wenny ya. Jeput si Wenny ke Abdiah. Untuk meyakinkan pihak yang mengasuhnya di Abdiah. Itu kita bawa pulang ke Penelabung. Beberapa minggu setelah putri mereka ditemukan, mukjizat lainnya datang dengan kembalinya putra kedua mereka. Arief Retama Rangkuti hilang saat berusia enam tahun. Selama hampir satu dasar warsa, Arief hidup di jalanan dan mengalami berbagai bentuk penderitaan di Payakumbu, Sumatera Barat. Sementara Raul Batul Jana hilang ketika berusia empat tahun. Sempat diperlakukan tidak baik, namun kemudian berganti pengasuh dan dirawat dengan baik di Blankpidi, Kabupaten Aceh Barat. Kini Septi dan Jamilah bisa berkumpul kembali, lengkap bersama semua putra-putrinya. Suratan takdir dan berbagai cobaan selama hampir sepuluh tahun seolah terbayar. Anggi Yuniarti, Francisca Anies, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!